Hai, saya Yosef Lau Hari ini aku akan membahas yaitu tentang berita buka yaitu guys, gempa kembali terjadi di Tasik Malaya jadi aku sendiri memang pernah mengalami gempa ya gempa aku pernah mengalami dan memang sangat mencekam sekali ya waktu itu ya tapi ini aku akan membahas gempa Tasik Malaya pada hari ini pukul 7.57 waktu Indonesia Barat yuk, sebelum itu kalian jangan lupa untuk subscribe like, komen, dan share nah, sekarang aku akan memberi waktu kepada kalian untuk subscribe dan klik tombol lonceng di bawah detik ya guys, 1, 2, 3 4, 5 karena subscribe itu gratis guys jangan lupa untuk klik like juga like, 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 like oke, aku akan membahas gempa, jadi aku tadi baca berita ya, gempa yang terjadi di Tasik Malaya tadi pagi jam pukul 7.57 waktu Indonesia Barat nah, itu tempatnya berpusat di laut pada kedalaman 112 km barat daya kabupaten Tasik Malaya tapi gempa ini dirasakan di, bukan Tasik Malaya aja bahkan sampai Bandung temenku juga di Jalan Nengkong ya merasakan gempa tadi pagi guys jadi memang mungkin karena padahal gak begitu gede ya maksudnya 4,9 skala liter jadi maksudnya gak gede-gede amat gitu perlu kalian ketahui bahwa gempa ini kan berada di pusat, di laut ya guys jadi kemungkinan bisa menyebabkan tsunami tapi menurutkan tsunami ada sebab penyebab terjadinya tsunami yaitu jika pertama jika gempa tersebut lebih dari 6,5 skala liter jadi kalau 6,5 skala liter menurut makar tsunami itu bisa menyebabkan tsunami kedua gempa tersebut itu di kedalaman kosong sampai 30 km jadi kalau dekat muka maksudnya dekat muka air laut ya semakin mempunyai potensi untuk menyebabkan tsunami guys jadi ketiga gempa itu pasti di laut jadi kalau gempa yang berpusat di darat gak mungkin dalam tsunami ya jadi laut jadi memang masyarakat sampai saat ini masyarakat Indonesia masih sangat khawatir ya karena kita tahu bahwa tahun 2018 Indonesia mengalami dua tsunami berturut-turut ya jadi waktu itu saya ingat di Palu Donggala tsunami besar terus ada di Kabupaten Banten ya Banten yaitu yaitu Gunung Rakatau juga yang di laut meletus maksudnya meletus nah akhirnya terjadilah tsunami memang kita sebagai Indonesia negara yang dikelilingi oleh lempang-lempang elektronik itu memang sangat riskan sekali ya untuk menghadapi gempa bumi lain halnya di daerah yang tidak dilahui lempang-lempang elektronik ya mungkin kalau Eropa daerah Amerika kayaknya jarang ya kita mendengarkan apa ya gempa atau tsunami gitu ya mungkin kalau Indonesia itu bisa disebadarkan dengan Jepang karena Jepang juga memiliki jalur-jalur tektonik ya terus gunung-gunung apinya juga banyak kan seperti Indonesia jadi kita ini harus hati-hati ekstra hati-hati berdoa terus jangan lupa untuk menyelamatkan diri kalau tsunami atau gempa bumi ya itu aku ada tips-tipsnya nanti aku ada di episode yang mungkin udah lama banget sih aku udah membahasnya ya mungkin sekitar 5 bulan yang lalu aku ada tip-tips untuk menyelamatkan diri dari gempa bumi jadi mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kalian agar semuanya selamat semoga semua makhluk berbahagia guys jadi jaga kesehatan juga karena virus corona makin menyebar kemana-mana kita harus jaga kesehatan ya guys karena meskipun Indonesia itu dikategorikan aman dari virus tersebut tapi kan kita gak tahu ya keadaan aslinya kita harus menjaga diri menjaga diri ya itu diri sendiri yang pasti ya guys dengan menerapkan pola hidup sehat oke terima kasih guys jangan lupa untuk klik subscribe like komen dan share bye thank you